Hai kalau kita melakukan sesuatu kita tidak tahu tujuan kita apa itu seakan-akan kita jalan tanpa arah menegaskan kembali makna dari perusahaan ini setelah kita berjalan 50 tahun lebih kerennya begini tadi kalau diatasnya ada purpose ada visi misi di bawahnya ada fondasi nah ini ada strateginya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi bersama saya Wulan di podcast bercerita dan episode ketiga kali ini saya sudah bersama dengan direktur utama PT Blue BertBK Bapak Sigit Jokho Sultano Halo Pak Sigit apa kabar Pak baik-baik saja Pak nah ini kan Bluebird sudah 50 tahun perjalanannya ya Pak ya kemudian juga kemarin kita ada acara juga syukuran kemudian juga banyak sekali kegiatan-kegiatan internal dan promo-promo juga untuk eksternal nah di usianya yang ke-50 tahun ini Bluebird merumuskan makna atau purpose perusahaan sebenarnya apa sih yang dimasukkan dengan Bluebird purpose itu dan mengapa kita harus punya dengan Bluebird purpose harus punya Bluebird purpose ya memang kita dalam beberapa minggu terakhir ini kita fokus terhadap implementasi makna Bluebird itu ya company purpose tapi saya mau jawab pertanyaan yang keduanya dulu apa pentingnya dan apa maksudnya begitu ya jadi suatu purpose itu penting kenapa karena kita harus memiliki makna pentingnya karena kalau kita melakukan sesuatu kita tidak tahu tujuan kita apa itu seakan-akan kita jalan tanpa arah kita memang punya visi visi dan misi tapi di atas visi dan misi itu kita harus mengerti visi itu untuk menuju ke mana misi itu untuk menjalankan visinya nah purpose nya ini adalah untuk menggabungkan visi dan misi menjadi suatu wadah sehingga menjadi suatu hal yang sangat penting pada saat kita kerja tiap hari pada saat kita mau bekerja kenapa sih saya lakukan ini misalnya visi saya saya mau jadi anak yang paling pintar gitu ya ya oke setelah sekolah tapi tujuan kamu untuk menjadi paling pintar untuk apa ya untuk bisa memberikan misalnya apa penghasilan yang lebih baik buat orang tua nah itu berarti maknanya kenapa mau jadi pintar karena memang ada tujuannya untuk lebihnya melakukan hal yang lebih besar melakukan hal yang lebih bermakna dari hanya untuk menjadi visi yang mau saya tajadikan gitu pasti ada suatu saat apa emm makna dari setiap kegiatan yang kita lakukan bukan hanya untuk komersial tapi bukan hanya mungkin bukan hanya untuk tadi hal yang memang bercepatan komersial itu gabungan semuanya nah berarti buat duber ya penting karena sama seperti tadi perorangan suatu perusahaan bekerja ataupun suatu perusahaan ada kita harus memiliki makna buat perusahaan itu berada baik itu untuk orang yang berada di dalam perusahaan tersebut ataupun buat perusahaan itu berada dimana kalau di Indonesia berarti kita memang membangun negeri tapi buat orang yang berada dan melayani bluburnya kita berbagi kebahagiaan itulah kenapa pentingnya bluburnya sekarang kita menegaskan kembali makna dari perusahaan ini setelah kita berjalan 50 tahun lebih apa saja sih sebenarnya sudah kita lakukan nah kita gali lah itulah hasilnya oke jadi reposnya bluburnya itu apa pak ini bisa dijelaskan lagi ya berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri karena bluburnya itu merupakan perusahaan transportasi perusahaan transportasi itu adalah biasanya selalu menjadi urat nadi dari perekonomian negara itu negeri itu dibangun oleh ekonomi nah kalau ekonomi tidak dibangun oleh urat nadinya transportasi ya gimana caranya membangun negeri jadi kita menjalankan perusahaan transportasi secara langsung kita sudah membangun suatu negeri coba dibayangkan kalau suatu negara ataupun suatu kota tidak ada transportasi yang gak bergerak gimana cara orang bisa pindahin barang gimana cara orang bisa pindah tempat kan gak bisa berjalan semuanya ekonominya itu itu satu nah selain dari membangun negeri tersebut melalui perusahaan transportasi secara otomatis kita berbagi kebahagiaan karena pertama nama bluburnya adalah burung pembawa kebahagiaan nah itu satu jadi bukan sesuatu hal yang baru kita berbagi kebahagiaan bluburnya sendiri memang dibentuk atas dasar nama tersebut berbagi kebahagiaan seperti apa maknanya nah banyak ini karena misalnya kayak kita bertemu dengan keluarga karena transportasi pulang dari airport ketemu keluarga bahagia kan kita bertemu dengan deal bisnis mengantar orang untuk meeting meetingnya berhasil bahagia juga jadi itu hal-hal kecil yang memang terjadi kenapa setiap terjadi perpindahan orang dari titik A ke titik B ataupun barang dari titik A ke titik B perpindahan itu punya makna untuk mencapai tujuan tertentu kalau tujuannya tercapai yang apa yang diinginkan orang tersebut atau yang dipesan barangnya yang dirimakan bahagia kenapa akhirnya oh saya tercapai oh saya bisa ketemu bulan saya bisa ketemu yang lainnya ya pasti ada tujuannya oh tujuan saya tercapai akhirnya memang kita bisa membantu mereka untuk berbagi kebahagiaan dengan apapun urusan mereka dengan cara kita menjalankan pelayanan transportasi jadi tidak hanya dari satu titik ke titik lain tapi memang ada purpose nya disitu ya pak jadi semuanya yang ada di bluebird group ini adalah pembawa kebahagiaan seperti nama bluebird ya pak ya betul ya saya tambahkan tadi bukan hanya dari sisi kendaraannya ya karena itu kan kalau dalam layanan bluebird sendiri itu yang terjadi di gugus depan ya di pengemudi, di frontliner itu satu hal yang memang terlihat tapi untuk menjalankan tugas itu tidak cukup hanya dilakukan oleh frontliner dan pengemudi ada bagian bengkel, ada bagian PU, ada bagian keuangan, ada bagian pembelian, ada gudang ada manajemen ada tim yang juga mendukung semuanya tim marketing, tim IT untuk bisa tujuannya satu berbagi kebahagiaan dan buat yang menggunakan bluebird jadi tidak bisa bergerak satu sisi ya operasinya tidak disiapkan dibelikan mobil ya mobilnya tim finance tidak bisa ngejain tidak bisa cari uangnya sama juga sudah punya mobilnya tidak dipromosikan sama tim marketing sama juga ada tim marketing aplikasinya tidak disiapkan kalau IT disiapkan sama saja jadi saling terkait dan berkolaborasi gitu ya pak saling terkait apakah hubungan makna purpose perusahaan dengan nilai-nilai yang sudah ada di bluebird sejak dari dulu sampai sekarang pak kalau disebut nilai tadi berarti merefer pada integritas kejujuran begitu ya jadi begini makna perusahaan kalau kita lihat itu berada yang di paling ujung tapi fondasinya sendiri adalah nilai-nilai jadi untuk mencapai tujuan makna perusahaan kita berjalan melalui visi dan misi kita menggunakan modal dasar nilai-nilai tersebut integritas lalu berpikir bertembang lalu juga kerja keras lalu juga hal-hal yang lainnya yang selalu kita apa selalu kita sudah sampaikan sebetulnya jadi hubungannya bagaimana sangat erat karena kita tidak boleh mencapai makna perusahaan tersebut kalau tidak melewati nilai-nilai yang kita jalankan itu sehari-hari kita untuk mencapai berbagi kebahagiaan kita harus disiplin kalau kita tidak disiplin tidak sesuai kenapa? karena tidak sampai melalui program visi dan misi kita jadi bluebird menjadi fondasi bluebird memiliki nilai-nilai tersebut untuk menjadikan fondasi setiap kita melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan dari seluruh bagian jadi memang nilai-nilai perusahaan itu fondasi dan sekarang dilengkapi gitu ya dengan adanya purpose perusahaan ini oke siap pertanyaan selanjutnya nih Pak apakah Bapak bisa memberikan update nih mengenai kinerja perusahaan pada tahun 2022 ini terutama di Q2 yang sudah berlalu Pak Q2 memang sudah lewat tapi laporan keuangan waktu kali ini sudah keluar belum tentu closing tapi gini Q2 sudah berjalan sebagian sampai bulan Juni tapi kita belum laporan perhari ini closing belum terjadi jadi saya tidak bisa jelaskan langsung keseluruhannya tapi Q2 bisa dibilang dari prediksi jauh lebih baik daripada Q1 performa kita di Q2 sebenarnya sudah masuk ke dalam tahap recovery yang jauh lebih baik kita tahu Q1 ada omikron ya ke lembang ketiga ya gitu Q2 ini sebagian kena tapi recovery kita cukup cepat Q2 ini cukup mengembirakan karena Q2 ini juga terlihat demand customer dari masa setelah libur lebaran dan memang sebelum waktu pada saat bulan puasa Q2 itu masuk itu demand perusahaan cukup tinggi itu merupakan satu anugerah yang kita terima karena pergerakan ekonomi dan pergerakan customer sangat banyak yang membutuhkan bluebird jadi bisa dibilang cukup baik memberikan angin segar buat kita untuk menatap ke semester 2 ini kemudian di perjalanan yang bluebird nih Pak ya kan ada kita juga ada transformasi dan bluebird ada tiga pilar inti layanan ya Pak yang 3M itu mungkin bisa dijelaskan Pak 3M itu apa apa saja dan penjelasan masing-masing 3M itu Pak nah ini mungkin kerennya begini tadi kalau di atasnya ada purpose ada visi misi di bawahnya ada fondasi nah ini ada strateginya nih nah strategi perusahaan untuk menjalankan adalah 3M gitu ya jadi semuanya sama, kita punya fondasi nilai-nilai kita punya strategi 3M kita punya visi misi yang sudah ada kita tambahkan di atasnya dengan purpose untuk menutup semuanya kenapa? strategi itu untuk menuju visi misi yang ada nah strategi 3M itu multi-produk, multi-channel, sama multi-payment ya kan? jadi intinya secara umum mau apapun cara bayarnya, mau apapun cara pesannya mau apapun produknya yang kita siapkan itu melalui satu akses platform yang kita sebut sekarang My Bluebird jadi ya bukan hanya My Bluebird sih tapi produknya ya karena My Bluebird sebagai salah satu akses channel kita bisa diakses melalui offline channel juga jadi produk Bluebird akan dijadikan sebagai center pusat dari cara tadi gitu, mau pesan pakai apa, mau bayar cara apa yang penting produknya Bluebird, kayak iklan gitu ya Bluebird Group ya, sekarang banyak produknya ya Pak ya ada Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, lu yang Tri City Trend siapa ya oke baik kalau begitu Pak nah perjalanan Bluebird 50 tahun ini menurut Pak Sigit tantangan terbesar terbesarnya apa dan sekarang yang sangat relevan kemudian pesan untuk pengemudi dan karawan Bluebird Group dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan peluang-peluang yang ada oke tantangan yang sudah kita lewati cukup banyak ya saya pikir itu kita perlu apresiasi semua yang berada di Bluebird dari awal perjalanan menuju 50 dan sekarang yang memang kita adagi tantangan itu agak beda-beda jadi kalau dibilang tantangan paling besar setiap masa itu ada tantangan-tantangannya ada yang memang masa disrupsi waktu online sebelumnya kita juga ada masa-masa yang lainnya masa persaingan antara taksi konvensional yang lain permainan harga disrupsi dan ada pandemi jadi kalau dibilang yang paling berat dari tiap masa berbeda-beda tapi kalau kita tarik benang merahnya suatu perusahaan kalau Bluebird saya lihat tantangan yang paling berat adalah bagaimana caranya kita tetap bisa menjamin ataupun memberikan layanan kita makna kita, strategi kita tetap berjalan sepanjang masa itu tantangan yang paling berat gimana caranya manajemen kita, crowdliner kita, pengemudi kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi tetap bisa menjalankan layanan dan visi yang memang kita fokus pada kejujuran fokus pada pelayanan fokus pada integritas fokus pada pola pikir berkembang fokus pada kekeluargaan nah itulah menjadi tantangan terberat untuk bisa menyiapkan culture Bluebird budaya Bluebird berjalan sepanjang masa karena tiap tantangan, tiap tahun tantangannya beda nah tantangan yang paling sama untuk kita sudah 50 tahun harapan kita, kita tentu bisa mencapai 100 tahun 75 tahun, 100 tahun dengan cara apa? dengan tetap nama yang tetap baik bahkan lebih baik dan juga dengan makna perusahaan yang tetap bisa berjalan oke Pak Sigit menerima penghargaan saat ya rencana 24 tahun nah, momen apa yang paling diingat saat Pak Sigit pertama kali masuk Bluebird? hehehe wah kejauh eh apa ya ini mungkin gini pertama yang yang berkesan pasti biasanya di awal-awal ya karena yang di belakang-belakangnya mungkin sudah lebih banyak tapi yang saya soal ingat adalah apa bersama-sama dengan teman-teman waktu itu terutama tim yang berada di call center ya operasi pusat ya 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 begadang 3-4 hari gitu untuk menyelesaikan suatu problem ya karena namanya juga sistem namanya juga kadang-kadang elektronik ada apa segala macam jadi yang paling berkesan kita sama-sama sebenarnya melakukan problem solving gitu terus jadi lebih mengerti sebenarnya apa yang kita hadapi dalam perusahaan ini ya gitu jadi saya rasa itu koin yang cukup apa momen yang cukup apa paling saya ingat gitu karena akhirnya saya juga jadi nggak enak pulang karena yang lain problemnya juga nggak nggak selesai ya sudah ya pulang ya udah gimana caranya ya udah pesan padang deh di depan deh gitu ya udah terus gimana caranya ya sudah ya begadang memang nungguin ya pagi di malam sampai dua hari tiga hari jadi akhirnya nggak tahan juga giliran ya gue pulang dulu ke gantian gitu nah itu itu saya rasa tim bonding itu juga hal yang cukup apa memberikan dampak positif dan itu juga saya rasa merupakan momen yang nggak terlupakannya jadi ketika masalah yang selesai itu langsung wah gitu ya pak iya habis itu udah dekat juga jangan-jangan terulang lagi gitu janganlah gitu kalau nggak bergadang lagi tapi harus belajar dari permasalahan yang dihadapi itu ya pak ya iya saya tuh sebenernya nggak nyangka ya pak kalau Bluebird itu perusahaan asli Indonesia dan lahir dari seorang perempuan hebat gitu nah pesan apa yang paling bapak ingat dari almarhumah ibu Mutiara Siti Fatimah Joko Sutono dan mungkin kita juga perlu tahu gitu itu pesan-pesan ya pak banyak tapi yang paling berkesan pertama adalah bersyukur ya oke bersyukur begitu ya jadi kenapa bersyukur kita itu bisa dalam kondisi senang atau kondisi susah itu semua dunia berputar kita bisa aja suatu saat ya tiba-tiba dalam kondisi kesulitan tapi setiap dalam kondisi kesulitan kita pasti bisa melihat kita bisa melihat bagaimana caranya kita bersyukur masih ada yang lebih sulit dari kita kalau kita juga memang dalam keadaan senang kita justru bisa lebih banyak yang terlihat kemana ini kenapa itu penting karena manusia itu kalau saya lihat ataupun kalau saya cermati dari pesan almarhumah ibu Joko gak akan pernah ada puasnya gitu ya nah kalau gak pernah ada puasnya akhirnya nalurinya mencari terus semuanya dan kita gak pernah bisa mengintropeksi bersyukur itu merupakan salah satu rang bersyukur itu merupakan salah satu instropeksi kalau kita tidak mengintropeksi diri kita dengan bersyukur kita gak bisa mendapatkan makna hidup yang lebih luas jadi saya pikir selain dari disiplin ataupun kerja keras yang sering disampaikan jadi kita harus begini ini coba ingatkan ini ini tapi suatu pesan yang memang coba kamu lihat kamu bisa hidup sekarang ini karena memang banyak yang juga lebih susah dari kamu jadi jangan pernah merasa bahwa kita yang paling sulit ada yang lebih sulit itu akan memberikan oasis buat kita oh oke ya ternyata masih ada orang yang lebih sulit dan dia juga lebih sulit hidupnya dari kita gitu kalau begitu punya pesan untuk pengemudi dan karyawan nih pak pesan pertama gini buat pengemudi tentunya pesan-pesannya tetap jalankan pelayanan kita karena Bluebird terkenal dengan pelayanan pengemudinya jangan putus asa terhadap tantangan-tantangan yang terjadi ataupun kedala-kendala yang terjadi sementara karena kita sudah melewati banyak pengalaman yang menyatakan pasti ada habisnya pandemi pun insya Allah ada habisnya gitu ya kita sudah mau memasuki masa habisnya kalau kita mundur dua tahun yang lalu kita nggak bisa lihat kapan habisnya tapi setelah kita lewati ada habisnya jadi tetap semangat karena dalam perjalanan semangat itu kita dilatih untuk berpikir bersama-sama dengan manajemen untuk mencari solusi tentunya ada yang memang berhasil ada yang tidak tapi pesan saya tetap semangat tetap jalankan pelayanan Bluebird yang paling baik karena bapak-bapak dan ibu-ibu pengemudi yang memang banyak memberikan nilai-nilai buat Bluebird ini terkenal dengan pelayanan yang primanya itu satu poinnya buat karyawan untuk keseluruhannya dari seluruh bagiannya sama juga kerja keras untuk bisa mendukung perusahaan ini bisa bergerak menuju makna memberikan makna dan menjalankan strategi melalui fondasi-fondasi yang ada kenapa kerja keras? suatu kegiatan kalau memang hanya dikerjakan setengah-setengah hasilnya juga kan setengah-setengah kalau kerja keras itu banyak tadi yang dilakukan kerja keras itu bisa banyak menguntungkan pertama tadi menguntungkan buat kita sendiri karena kita bekerja keras performa kita lebih tinggi tentunya akan terlihat dari sisi performa dan mungkin pemberian dan penilaian dari atasan itu satu kedua yang dilakukan adalah untuk tujuan yang mulia memang untuk berbagi kebahagiaan bukan hanya untuk diri kita tentu kita bekerja untuk bisa mendapatkan penghasilan tapi selain itu kalau kita bekerja hanya mendapatkan penghasilan saja kita tidak punya kegiatan yang lainnya ya nggak fokus kerja keras nggak menjalankan yang lainnya ya jadi hambar ya kalau dibilang ya nah integritas juga tetap karyawan tentu harus memiliki integritas pola pikir berkembang karena dengan cara kita terus berpikir mencari solusi global bisa terus bisa relevan dan itu tentunya tidak bisa yang dilakukan oleh level manajemen dan direksi yang dilakukan oleh keseluruhannya terima kasih Pak Sigit atas sharingnya di podcast bercerita episode ketiga ini untuk keluarga besar Bluebird Group kita perlu ingat kembali dalam bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan nilai-nilai Bluebird Group yaitu integritas, peduli, terus berkembang, dan kemudian melayani kita juga harus kembali ke purpose perusahaan yaitu berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb